Hai persona wisata di Banyuwangi terus berkembang pesat salah satunya adalah Oling Riverwood yang menjadi rumah donna baru bagi para wisatawan lokal tempat wisata ini terus dibanjiri oleh pengunjung tempat wisata yang lagi booming ini berada di Kecamatan Tegal limau Desa Tegal limau dari arah Padung Serancar masih ke barat kurang lebih satu kilometer ya Oling Riverwood tepat berada di Dam Limau pemandangan air yang bersih dan sejuk membuat pandangan menjadi lebih sejuk dan nyaman kita datang lagi di channel kita personal Banyuwangi kita sekarang lagi ada di tempat wisata Oling Riverwood yang berada di Banyuwangi ini adalah tempat wisata desinati terbaru dari Banyuwangi tempatnya ada di Kecamatan Tegal limau baiklah sahabatku pesona Banyuwangi semuanya sekarang kita jelajahi pusata terbaru ini Oling Riverwood Mari saya juga masih pertama kali ke sini ayo sungai yang jernih dan tempat yang nyaman membuat siapapun yang datang ke sini pasti betah dan petangian pantas saja tempat ini ramai terus wah belajar disini juga bisa apalagi sambil menikmati makanan yang nikmat dan khas dan yang paling penting adalah harga makanan di sini tuh murah semua dijamin untuk anda nggak bakalan kempes makanan kota harga desa Oling Riverwood adalah merupakan atensi Bapak Bupati Banyuwangi yaitu Bapak Haji Abdullah Aswar Anas ketika Bapak Haji Abdullah Aswar Anas berkunjung ke Tegal limau melihat lokasi ini itu nampak sangat potensi sekali untuk dijadakan dijadikan wisata kuliner Pak Cama diberitahu ya untuk mendirikan se-apa itu wisata kuliner street food street food sehingga Pak Cama sendiri itu yaitu Pak Cama Bapak Sikit Arianto menyampaikan pada saya apa-apa seks street food street itu jalan food itu makanan mungkin makan di tepi jalan Pak Cama saya sampai begitu sehingga berpikir-berpikir pada suatu saat Bapak Guntur pada waktu itu Kepala Dinas Pengairan menyampaikan bahwa akan membangun yaitu wisata kuliner di Bantaran sungai ini setelah itu ya kita cari nama-nama apa nama yang pas di sini pada akhirnya ditemukan yaitu tempat wisata kuliner Oling Riverwood harapannya ke depan ya sekarang bisa diketahui bahwa Oling Riverwood ini ini adalah sudah digandrungi oleh masyarakat Banyuwangi khususnya dan pada umumnya banyak di berbagai kabupaten lain yang berkunjung di sini dari Bali ya ketika mau ke perwa mau beribadah di Pura Giri Saloka itu mampir ke sini pulang atau berangkatnya mampir ke wisata Oling Riverwood untuk menipati makanan yang ada di sini sekaligus yaitu untuk menikmati wisata alam yang ada di sini Anda dapat pesan sambil menikmati pandangan makanan akan diantar langsung ke depan Anda tersantai bagi Anda yang suka ngopi wah jangan khawatir kopi di sini adalah kopi asli dan dijamin mantap betul Oling Riverwood memang tempat yang cocok untuk bersantai bersama keluarga teman dan perabat Anda kalau tentang fasilitas tidak perlu dirakukan lagi Oling Riverwood memiliki kamar mandi untuk pria dan juga wanita musalahnya pun didesain dengan nyaman dengan tempat itu yang dekat dan desain natural menambah suasana Anda menjadi lebih asri dan nyaman warung belut dengan menu utama sambal belut sambal kemangi mager sambal kemangi lele sambal kemangi dan udang sambal kemangi untuk masyarakat berhal bingung Anda wajib mencoba di Oling Riverwood ini dengan menu yang sangat enak ya di sini banyak sekali koreasi menu-menu di sini dan untuk Anda silahkan mencoba dan datang di Oling Riverwood selamat datang di warungnya Bu Nengseh yang khas ciri khasnya yang pedas untuk ayam pedas kare untuk pecel, ikan pe, rontong tikil, jerauan dan lain-lain untuk para pecinta pedas ngumpul aja ke sini ke Oling Riverwood di sini ada standiga, standigan berjauh kami menyediakan es degan, ada makanan bingung juga seperti tahu bental dan petis Seleng Golong Kuming menyediakan makanan khas banyu-wangi, ungkep Oling, pepes Oling, rawon, gado-gado, tahu tek, minumnya es tes jeruk semua tersedia di setan ungkep Oling Golong Kuming Selamat datang di Oling Riverwood, di warung Jeng Titi, lalapan ayam laos, lalapan lele, ada pecel lele, ada soto jager dengan minumnya es tes, es jeruk, teh tangat dan jeruk tangat kalau lewat dam limo jangan lupa mampir ke warung wujak soto mbokis yang menyediakan wujak soto, tiga sapi dan juga ada lontong pecah lontong, mampir kecap, ada juga daud beras dan camilan yang lain banyak sepala ada sempol, sate bekejong, masih banyak lagi di sini menyediakan bermacam-macam kopi tas banyu-wangi ada kopi reputa, kopi lanang, kopi arabica, dan kopi ekseksa semuanya asli banyu-wangi di sini juga ada jajanan pasar seperti cenil, telepon, ongol-ongol, dan petang tubuh warung caanam yang ada di wisata kuliner oleh ngulikur tegak limo yang berletak di jam limo, di tepi bungai yang jernih memang khas spesial ikan air kawar di sini ada gurameh asam manis ada gurameh santun duer ada mujahir santun salember ada mujahir asam manis dan ada ikan patin pokoknya semua lengkap Insya Allah di sini ada spesial ikan air kawar di samping ikan air kawar ada bebek goreng bebek galak lele galak ada kegiatan yang dihadiri oleh Bapak Bupati Abdul Azar Onas kata beliau Bapak Bupati memang mantap mujahirnya teruji gurih dan berkrispi dan harganya sangat terjangkau katanya Bapak Bupati betul-betul makanan masakan utuh harga besok satu porsi cuma 20 ribu rupiah di jamin mentul-mentul dan kenyang betul di oleng di keput terdapat 10 warung makanan dari 10 warung makanan tersebut terdapat 2 warung yang buka setiap hari yaitu kerujak soto buah isu dan kopi dan yang 8 warung lainnya hanya buka di hari Sabtu dan Minggu ini tiket ini tiket untuk naik perahu 4 warung sebelum naik perahu jangan lupa ya pakai pelahunya harga tiket naik perahu sangatlah murah sekali hanya 5.000 rupiah perahu ini melayani setiap hari wah seru banget jarang-jarang naik perahu perahu ini menyisiri sungai sepanjang 1 km sampai pulang bali pemandangan di sekitar sungai sangatlah bagus sekali dan di pinggir sungai banyak sekali orang bersantai-santai wah tidak terasa akhirnya sampai ke oleh river food lagi saya akan mencoba salah satu menu di oleh river food ini salah satunya rujak soto wah ini nih yang bikin miler ada apa ini namanya iga namanya iga sapi ini yang membuat lidah kita sangat dimanjakan dengan rasanya rasanya sungguh luar biasa bakal ketagihan kalau kesini lagi kita coba lagi ya ini disini juga lengkap rasanya itu rempah-rempahnya sangat menghiurkan lidah kita ada sayurnya ada daging sawinya ada kukuknya juga kita coba ya rasanya rasanya surgu memanjakan lidah kita yang yang gak enak makan disini bisa tambah semangat untuk menyantapnya harga rujak soto ini cukup dengan gantrol harga 15.000 rupiah per porsi murah sekali bukan bayangkan dengan daging sapi yang besar dan banyak tambah nikmanya rasanya tentu harga tersebut sangatlah murah sekali kita ganti menu sekarang kita ganti menu ini namanya rujak lontong juga menyediakan rujak lontong dioleng livet food kita ras coba dulu rasanya seperti apa rujak lontong luar biasa ternyata gak salah enak dengan rujak soto juga rasanya memanjakan lidah kita juga menambah selera tempat yang esot buktis bukan Anda wajib datang kesini karena ini adalah tempat wisata yang luar biasa salah satu destinasi wisata Banyuwangi yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Banyuwangi sampai disini dulu kita jalan-jalannya diwisata oleh flavor food Banyuwangi selanjutnya kita jumpa lagi diwisata Banyuwangi yang lain lagi yang lebih membuat kalian penasaran lagi wisata Banyuwangi yang luar biasa yang memanjakan mata kita baik jangan lupa untuk subscribe channel kami yaitu Pesona Banyuwangi dan beri komen yang baik dadah sampai ketemu diwisata selanjutnya jangan lupa selalu mengikuti channel Pesona Banyuwangi